PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi kepada mantan wali kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo karena mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Rudi mengaku menerima sanksi tersebut dengan penuh tanggung jawab. DPP PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi kepada kadernya FX Hadi Rudiatmo karena mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden 2024. Sanksi berupa peringatan keras dan terakhir. Mantan wali kota Solo ini pun mengaku menerima sanksi dengan penuh tanggung jawab. Saya sebagai kadernya Pantai mempunyai kisip, sikap, dan komitmen terhadap Ketua PDI Perjuangan Ibu Prof. Dr. Raja Nekwadi Sukarno Putri. Sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir, itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab. Dan tugas-tugas saya ke depan adalah untuk membangun monumen kemenangan, memenangkan pemilihan legis latih dan pemilihan presiden yang sesuai dengan apa yang dikutuskan oleh Ibu Ketua POM yang diberi mandat oleh Kongres Partai. DPP-PDIP juga telah memanggil Ganjar Pranowo Senin kemarin. Ganjar diberi sanksi berupa teguran lisan usai menyatakan kesiapannya untuk maju di perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya dukungan efeks HD Rudiyatmo untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendulang sorotan. Rudi menilai Ganjar berpengalaman sebagai gubernur dan anggota DPR RI sehingga layak didukung. Tim Liputan Ainews melaporkan.